Intro Ya sore hari ini kita akan belajar sama-sama Firman Tuhan ini saya beri judul Menyediakan Tempat Untuk Tuhan Ya disengaja Ya menyediakan tempat untuk Tuhan Ya kenapa harus ada tempat yang disediakan Ya bukannya Tuhan itu bisa datang kapan saja dan dimana saja Tetapi Tuhan mau ada sesuatu yang spesial Yang kita bawa kepada Tuhan Ada sesuatu yang spesial dalam hidup kita Yang memang benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya Tuhan akan menyatakan kehadirannya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas setiap hidup kita Ya puji Tuhan saudara Kita lihat bersama-sama Bersyukur ya sepanjang tahun ini Ya pemimpin kita melalui Pasar Firman Tufa Ya kita ini ada dalam satu visi yang besar Ya tahun mimpi-mimpi dan penglihatan Ya dimana setiap kita dibawa untuk menuju satu dimensi Ya dimensi supranatural dimana roh Tuhan bekerja dan beri kita Dan kita akan mengalami yang namanya perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan Amin saudara kita mau belajar satu bagian firman Tuhan Tuhan menyediakan bagi kita Tapi bagian untuk kita Kita juga harus menyediakan yang terbaik buat Tuhan Kita mau belajar satu dari tokoh firman Tuhan ya Yuk kita buka kejadian 37 Ayatnya ayatnya ayat satu sampai ayat yang ke sembilan Ya kita akan baca ayat satu lebih dulu Oke ya Jadi yang 37 ayat yang ke satu Besalel membuat tabut itu dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta libarnya Dan satu setengah hasta tingginya Saudara Kalau kita perhatikan ya beberapa hari yang lalu Ya pembaca I love my Bible kita Itu ada di kitab keluaran Ya mungkin ketika saudara membaca Ini maksudnya apa sih Kok ketetapan-ketetapan seperti ini Ya suruh buat ini suruh buat itu maksudnya apa Ya satu hal saudara Ya apapun firman Tuhan yang kau baca hari itu Kok sungguh-sungguh kau membacakan Asal kau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang kau baca Amin Karena firman Tuhan berkuasa buat kita Ya dan hari itu berapa hari Mulai dari pasal Keluaran pasal 31 Ya 31 dan seterusnya Ya start pasal 31 menemukan nama Besalel Ini luar biasa sekali Ya ada apa dengan Besalel ini Ya ternyata Tuhan punya panggilan yang luar biasa buat Besalel Ya Tuhan memanggil dia Untuk apa Ya dia menjadi seorang yang ahli di bidangnya Ya dia seorang perancang Dia seorang arsitek saudara Ya dia merancang banyak hal Nah Tuhan punya maksud memperlengkapi dia Dengan pengetahuan dengan fikmat yang luar biasa Untuk apa Tuhan mau supaya dia mengerjakan sesuatu Untuk Tuhan hadir tidak hanya dalam hidupnya Tapi untuk suatu bangsa yang besar Yaitu bangsa Israel Panggilan Tuhan buat setiap kita Bukan perkara yang kecil Amin Bukan stop sebatas sampai daripada dirimu sendiri Tapi panggilan Tuhan melalui hidupmu saudara Ada sesuatu yang besar Jangkauan Tuhan itu besar dan luas Nggak stop sampahnya pribadi kita masing-masing Tapi melalui pribadi kita Ada perkara ajab yang Tuhan mau kerjakan Ini yang terjadi dengan bisalah Sama juga dengan kita Ya bisalah diminta Kalau tadi kita baca Bisalah diminta oleh Tuhan Melalui musa untuk apa? Membuat tabut Nah dimana? Firman menjelaskan ya Kalau nanti kita baca Bisalah harus membuat tabut Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Bukan mengandalkan kekuatannya Bukan mengandalkan kesanggupannya Tapi firman Tuhan jelas Menjelaskan bahwa semuanya datang daripada Tuhan Ya saudara Tuhan akan semakin memperbesar kapasitas setiap anak-anaknya Ketika apa yang ada padanya Itu dikerjakan dan dikembangkan Ketika itu dikembangkan, dikerjakan Tuhan akan tambah-tambah-tambahkan Dan semakin besar pemakaian Tuhan dalam hidup orang tersebut Ini yang terjadi tangkap saudara Apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini Baik itu pekerjaanmu Pelayananmu Studimu, karirmu, apa saja Tangkap itu kerjakan maksimal Maka itu akan berlipat-lipat kali ganda Akan ada buahnya Nah kita lihat saudara Ya besalah disuruh membuat tabut perjanjian Apa sih sebetulnya tabut perjanjian itu? Ya tabut perjanjian ini Tuhan minta supaya dibuat Kenapa? Karena tabut perjanjian ini Merupakan tempat wadah Dimana pada waktu itu Ya Tuhan menyatakan kehadirannya Di baik suci, kemah suci melalui apa? Melalui tabut perjanjian ini Nah di tabut perjanjian ini Ada dua lop batu Yang berisinya 10 perintah Allah Dan juga ada tongkat harun Yang berbunga Dan juga ada roti manak Artinya apa? Melalui tabut yang dibuat oleh bisalah ini Ada firman Tuhan yang berkuasa Ada kuasa mujizat yang dikerjakan Dan ada pemeliharaan Tuhan day by day Selama 40 hari Umat Israel dipelihara oleh Tuhan Dengan makan, minum Semuanya Tuhan yang menyediakan Nah dengan dimintanya Bisalah membuat tabut perjanjian ini Berarti Tuhan mau menyatakan Bahwa ada kuasa besar Ada hal-hal besar Yang mau Tuhan kerjakan Melalui apa yang dikerjakan Apa yang dibuat oleh bisalah Ya saudara Allah bergendak Ya ketika Tuhan Mau menyatakan rencananya Tangkap satu hal ini saudara Allah bergendak ya Tuhan selalu mencari mitra Untuk sebuah pekerjaan yang besar Untuk menyatakan kehadirannya Amin Tuhan selalu mencari mitra Tuhan bisa enggak bekerja sendiri? Bisa dan sangat bisa Bahkan karena kuasanya Dia mau apa saja bisa Tetapi ini yang luar biasa Tuhan mau melibatkan Setiap saudara Semua tempat ini Amin Untuk proyek kerajaan surga Untuk perkara-perkara besar Yang Tuhan hendak kerjakan Dimana saudara? Di kota ini Ya dengan adanya gereja Tuhan Gereja Mawar Syaruan di kota Solo ini Salah satunya saudara Bukan hanya menambah bilangan Jumlah gereja yang ada Tapi tujuan gereja Tuhan ada Di kota Solo ini Gereja kita mengerjakan Visi amalat agung Amin Gereja ini akan menjangkau Banyak jiwa Dimenangkan Untuk mereka yang mengalami Perubahan hidup Mereka dipulihkan Mereka diselamatkan Nah mungkin apalagi yang lain saudara? Ya Tuhan mencari mitra Gereja Komunitas Ya dimana saudara ada dalam CG-CG ada Ya di CG-CG itu terjadi perubahan hidup Ya terjadi komunitas yang membangun satu dengan yang lain Tuhan punya maksud Tuhan punya rencana di dalamnya Ya orang yang putus asa Masuk di dalam CG Karena komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain Tangkit imannya Orang yang terpuruk Prank Terus tinggal di dalam dosa Ketika join di dalam CG Dia tahu Ketika sharing saling membangun Ada Tuhan Ada mujizat di dalamnya Terjadi perubahan hidup Amin saudara Yang sakit Yang juga mengalami kesembuhan Nah gak cukup banyak CG Bisa juga Tuhan bekerja dalam siap keluarga-keluarga yang ada Di situ Tuhan menjadikan keluarga-keluarga menjadi mitra keluarga Untuk apa Tuhan bekerja di dalamnya Saudara Mitra seperti apa yang Tuhan cari? Seperti bisa Dia meresponi Dia mengerjakannya tepat Taat seperti apa yang Tuhan mau Kita mau lihat saudara Siapa sih Besalel itu? Ya kok sebegitunya Tuhan pakai dia Dan sebegitunya hasil yang dia kerjakan Kita lihat di keluaran 31 Ayat yang pertama Berfirmanlah Tuhan pada Musa Lihat Telah kutunjuk Besalel Bin Uri Bin Hur dari suku Yehuda Telah kutunjuk Besalel Bin Uri Bin Hur dari suku Yehuda Jadi Besalel ini dari suku Yehuda Saudara Besalel ini anaknya Uri Ya anaknya Pak Uri Bin Uri Cucunya Hur Saudara Ingat satu kali peristiwa Ya ketika Bangsa Israel Melawan bangsa Amalek yang dibimbing Yosua Nah waktu itu Ketika Yosua berperang Musa naik ke atas dunung Dan Musa berdoa Ketika Musa mengedahkan tangannya Maka Peperangan yang dibimbing Yosua Itu mengalami kemenangan besar Tapi ketika Musa mulai lelah Dia mulai turunkan tangannya Yang terjadi apa? Peperangan yang dibawa pun mengalami Cekalahan Nah Ada dua orang yang menopang Tangan kanan dan kiri Musa Dia adalah Harun dan Hur Nah Hur ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan Hur ini adalah suami dari Kakaknya Musa Ya Hur ini suami dari Miriam Jadi luar biasa kita perhatikan Satu keluarga besar Ya kakak adik iparnya Melayani Tuhan bersama-sama Amin Saudara Dan Tuhan pun bisa memakai keluarga Bapak Ibu Saudara semua Amin Dari sisi manapun Tuhan bisa memakainya Ini perkara yang besar terjadi Ya Nah Hur Ya iman Hur ini luar biasa Iman Hur dan Miriam Miriam ini seorang nabi ya Saudara Firman itu tidak menjelaskan bagaimana kehidupan dari Ayahnya dari Besalel ini Ya hanya menjelaskan bahwa dia itu Bin Uri bin Hur Tidak menjelaskan bagaimana kehidupan Uri Tetapi yang luar biasa di sini Hur dan Miriam Dia orang-orang yang luar biasa Dia melahirkan generasi yang berikutnya Generasi orang yang dipakai Tuhan luar biasa Saudara Melalui hidup setiap kita Tuhan punya panggilan Tidak stop sampai di diri kita Tapi Tuhan mau Bahkan sampai ke anak cucu Sampai keturunan-keturunan kita Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa Amin Saudara Kalau hari-hari ini Orang mungkin ngomong Ya aku akan memberikan warisan Ya kepada anak-anakku Mungkin sebagian orang mempersiapkan Deposito mereka Atau mungkin meneruskan pekerjaan mereka Atau mungkin banyak hal yang Orang persiapkan Untuk mewariskan kepada anak-anaknya Tidak salah Bapak-Ibu Saudara Tapi satu yang tidak kalah penting Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Wariskan warisan iman kita Kepada generasi kita Amin Mungkin kau berkata hari ini Aku kan belum menikah Aku belum punya anak Tapi satu kali ketika Tuhan percayakan Bahkan mulai hari ini Hidup kita ini pun Ada di dalam kasih karunia Tuhan Setiap hidup kita Tidak kita berdiri sendiri Tapi ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan Buat hidup setiap saudara Amin karena dari setiap hidupmu Akan melahirkan iman Melahirkan iman Baik anak-anak rohani Maupun anak-anak sarah jasmani Sampai nanti Yang melahirkan ke orang-orang yang kuat Yang tidak cukup hanya kita melahirkan Mewariskan warisan sarah jasmani Tapi mewariskan Wariskan iman Yang luar biasa Ya saudara firman pun menjelaskan Ya selain Hur dan Miriam Melahirkan misalel Banyak firman pun menjelaskan Salah satunya Timotius Ya orang muda yang dipakai Tuhan Luar biasa Dia meneladani iman siapa Ibunya dan neneknya Ini yang luar biasa Ya meskipun ayahnya seorang jenani Tapi ibunya Dan neneknya itu orang yang cinta Tuhan Takut akan Tuhan Sehingga mendidik Timotius Di dalam kebenaran Melatih dia untuk melayani Tuhan Dan akhirnya Jadilah seorang Timotius Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Tapi saudara Melalui hidupmu Akan lahir generasi-generasi Ilahi yang dipakai Tuhan luar biasa Karena itu saudara Jangan sembrono dengan hidupmu Jangan main-main dengan hidupmu Ya yang pasti Kepertama Apa yang kita perbuat Akan kita pernah menjawabkan kepada Tuhan Tapi gak stop sampai disitu Karena hidupmu Akan dipakai Tuhan Untuk melahirkan Mewariskan iman Pada generasi-generasi Yang ada di bawahmu Amin saudara Takap hal ini Ya Nah Kemudian kita akan melihat bersama-sama Tidak cukup warisan iman Yang dibutuhkan Ya atau mungkin Saudara berkata Aku gak dari keluarga yang ideal Tapi pemakaian Tuhan Dia akan bisa memakai Siapapun di dalam rencana Dan kasih keurungnya Tuhan Amin Tidak ada keluarga yang sempurna Tapi Tuhan bisa memakainya Ya saudara Nah sekarang kita akan melihat Kalau besalel Ya dipakai Tuhan Ya untuk sebuah proyek Kerajaan surga yang besar Nah bagaimana cara Tuhan bekerja Tuntunan Tuhan itu jelas dan terperinci Ya seperti halnya besalel Kalau kita baca Ya firman Tuhan Menjelaskan dengan detail Ya di dalam keluaran 37 Ayat 2 sampai ayat yang ke-9 Itu menjelaskan Ya keluaran 37 ayat kedua Disalutnya lah itu dengan emas murni Dari dalam dan dari luar Dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya Dituangnya lah 4 gelang emas Untuk tabut itu Pada keempat penjurunya Yaitu 2 gelang pada rusuknya Yang satu Dan 2 gelang pada rusuknya Yang kedua Dan seterusnya sampai ayat yang ke-9 Itu menjelaskan Bagaimana seharusnya Tabut perjanjian itu dibuat Dengan detail Dengan terperinci Ya Tuhan menyatakannya Kepada Israel Ini luar biasa saudara Kalau Tuhan bekerja Ya dia akan mengerjakan Dia akan mengerjakan secara terperinci Ya dia akan memberikan Tuntunan secara jelas dan terperinci Demikian juga saudara Dengan gereja Tuhan Dimana kita berada hari ini Tuhan pun memberikan Perincian secara detail sekali Ya untuk apa? Ya gereja kita ada di tempat ini Untuk mengerjakan amanat Agung Yesus Kristus Amin Kalau saudara ada di tempat ini Itu merupakan bagian dari amanat Agung Yesus Kristus Amin Tuhan punya panggilan yang luar biasa Buat hidupmu saudara Ya dan ketika Ya Tuhan menjelaskan detail sekali Sama dengan gereja ini Ya di dalam gereja kita Ada yang namanya pemuritan saudara Ya setiap kita dimuridkan Supaya apa? Menjadi murid-murid Kristus Ya dimana? Kita dimuridkan, dikembalakan Dalam setiap sege-sege yang ada Kemudian ada kelas-kelas MSG Untuk apa? Membangun iman kita Memuridkan kita Kita akan dibawa lebih lagi Untuk apa? Kita masuk ke kelas-kelas yang lain Kelas CGT dan selanjutnya Untuk apa? Kita tidak stop berhenti sampai disini Karena Tuhan mempersiapkan kita Untuk perkara-perkara besar Yang akan Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita Amin saudara Nah sehingga apa? Ketika ada tuntunan ilahi Ada rule yang Tuhan berikan Kepada Israel juga Kepada kerja Tuhan Kepada setiap kita saudara Kita akan bergerak tepat Seperti yang Tuhan mau Akan tepat sasaran Sehingga kita ini bisa menghasilkan Buah-buah yang luar biasa Dalam panggilan Tuhan Atas setiap hidup kita Nah saudara Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu Untuk mengerjakan visinya Maka Tuhan itu akan memberikan kesanggupan Amin Ketika Tuhan memanggil hidupmu Untuk engkau mengerjakan visi kerajaan Allah Ya baik di pekerjaanmu Baik di keluarga mu Baik di karirmu Usahamu Baik di studimu Walaupun di area apapun kehidupanmu Ketika engkau bergumul Kau melibatkan Tuhan Tuhan memberikan visi kepadamu Ini yang luar biasa Tuhan akan memberikan kesanggupan kepadamu Kirmahan Tuhan dikeluaran 31 E3 katakan Dan telah kupenuhi dia Ya besalah dengan roh Allah Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan Dalam segala macam pekerjaan Untuk membuat berbagai rancangan Luar biasa Dipenuhi dengan roh Allah Saudara Besalah diberi kesanggupan Diberi hikmat Di dalam pekerjaannya Untuk dia menjadi seorang yang ahli Yang cakep di bidangnya Sehingga ketika dia mengerjakan Apa yang Tuhan berikan kepadanya Dia bisa memerjakan dengan maksimal Sama halnya saudara Yusuf mendapatkan kasih kamu ya Tuhan Dia diberi hikmat Diberi kemampuan untuk bisa mengatikan mimpi Dan dengan kemampuan yang Tuhan berikan Tuhan punya visi besar buat hidupnya Dia bisa masuk ke istana Dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun Dia bisa memimpin bangsa Mesir Melewati masa-masa sukar mereka Masa-masa kelimpahan mereka Bahkan melalui dia Tuhan baga untuk menyelamatkan bangsa yang besar Dimulai dari apa? Seorang anak muda yang dibuang oleh gagak-gagaknya Tapi karena ada Tuhan di dalamnya Ada kesanggupan yang Tuhan berikan Maka dia bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Saudara Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu Pelayanan apapun yang saudara kerjakan hari ini Itu adalah pemberian Tuhan buat hidupmu Amin Itu adalah anugerah Tuhan buat hidupmu Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu Dengan kepercayaan yang Tuhan berikan Ya kelola sebaik mungkin Mungkin hari ini kecil bagimu Tetapi percayalah Kalau itu datangnya dari Tuhan Sekecil apapun Bisa menjadi seorang yang besar di tangan Tuhan yang kuat Amin Ada bagian Tuhan Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan Sediakan padanya Maka Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan mengerjakannya Saudara Apa yang ku kerjakan Apa yang ku hasilkan bersama dengan Tuhan Akan diberkati Amin Firman Tuhan katakan Di dalam setiap jeripayah ada keuntungannya Orang yang bekerja dengan sekena hati Orang yang bekerja semaksimal mungkin Orang yang melayani Lakukan sesuatu yang Tuhan percayakan Akan ada hasilnya Ya kenapa? Karena disitu Tuhan bekerja di dalamnya Karena itu saudara Ketika Ketika engkau ngalami satu promosi Ketika engkau ngalami satu berkat Tuhan Jangan lupa bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan Amin saudara Semua karena anugerahnya hari ini ada Bukan karena kuatku Namun karena rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Yesus semakin bertambah Dan kita semakin berkurang Amin Ketika Yesus semakin bertambah di dalam hidupmu Engkau beri ruang buat dia bekerja Maka akan semakin besar kapasitas yang Tuhan buka di dalam hidupmu Amin Ketika kau ngalami sesuatu berkat dari Tuhan Jangan berkata Ingat saudara Ini semua karena aku Ini semua karena aku bisa Ya memang karena engkau mengerjakannya Orang tekun pasti akan mendapatkan hasilnya Tapi di atas semuanya itu Tuhan yang memberkati Amin saudara Mau sehebat apapun Mau sekuat apapun Kalau Tuhan tidak memberkati Kalau Tuhan tidak turun tangan Tidak akan menjadi buah di dalam apa yang kau kerjakan Nah saudara Kita belajar bersama-sama Ya kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan adalah Karunia Allah Seperti bisa alami engkau pun akan mengalami saudara Ya apakah hilangmu hari ini Mungkin engkau seorang CGL Engkau seorang coach Atau mungkin engkau seorang ibu rumah tangga Engkau bekerja di mana Tuhan percayakan hari ini Engkau mengusahakan sesuatu Engkau berkarya Di mana engkau bekerja Tuhan percayakan Atau di dalam studimu Di atas semuanya itu Itu merupakan karunia Tuhan Di dalam setiap hidup kita Amin saudara Tuhan memampukannya Nah apa yang harus dilakukan saudara Sadari bahwa semuanya itu datang dari Tuhan Yang harus dilakukan seperti hanya dengan Bisa Lel Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan Mengerjakannya dengan sepenuh hati Hingga menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan mau Nah ini saudara ada range waktu Mengerjakannya dengan tekun Sepenuh hati Dan menyelesaikannya tepat seperti yang Tuhan mau Kapan menyelesaikannya? Kapan? Mendapatkan suatu hasil Butuh sebuah proses Dan di dalam proses inilah saudara Itu dibutuhkan yang namanya ketekunan, kesabaran Dibutuhkan yang namanya kreatifitas yang tinggi Keberanian untuk melangkah Tapi di atas semuanya Tuhan bekerja Kita lihat di dalam keluaran 39-32 Firman Tuhan katakan Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci Yaini kemah pertemuan itu Orang Israel telah melakukannya Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah mereka melakukannya Dan perhatikan saudara Musa melihat segala pekerjaan itu Dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya Seperti yang diperintahkan Tuhan Demikianlah mereka melakukannya itu Lalu Musa memberkati mereka Amin saudara Mengawali dengan pimpinan Tuhan Mengawali dengan visi yang Tuhan berikan Mengerjakannya dengan melibatkan Tuhan Dan ada hasilnya Tuhan memberkati Ini yang luar biasa saudara Ya seperti hanya Bapak kita bekerja Dia menghasilkan Ya apa yang dia ciptakan Hasilnya baik adanya Baik adanya Sama yang Tuhan mau berikan Buat hidup setiap kita Bapak saudara Apa yang kau kerjakan Apa yang kau hasilkan Jadi lelamu di dalam Tuhan Tuhan memberkatinya Menjadi baik dan menjadi berhasil Mungkin hari ini kau bergumul Dengan pekerjaanmu Mungkin hari ini kau bergumul Dengan apa yang kau kerjakan Tapi percaya Kalau itu datangnya dari Tuhan Maka Tuhan akan memberkati Ya bahkan firman Tuhan katakan Ketika kita tidur pun Tuhan sedang memberkatinya Amin Ketika kita tidur loh saudara Kita tidak mengerjakan sesuatu Karena bagian kita dikerjakan Ketika kita bertahun-tahun mengerjakannya Maka ketika kita tidur pun Tuhan sedang memberkati Membuatnya menjadi Berhasil Ini yang luar biasa Tuhan bekerja Ya firman Tuhan katakan Apapun yang kau perbuat Perbuatlah dengan Segenap hatimu Sama seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Nah gimana caranya saudara Yang pertama Tetap tekun dan giat Meskipun pekerjaan itu sulit Dan mungkin membosankan Ya tetap tekun dan giat Meskipun pekerjaan itu sulit Atau mungkin itu membosankan saudara Seburuk apapun situasi hari ini Yang kau hadapi saudara Ya mungkin Ya kondisi yang tidak bersahabat Mungkin rekan-rekan sekerjamu Yang tidak bersahabat Atau mungkin Perekonomian sedang Alami kelesuhan Atau apapun yang terjadi Hari ini saudara Tetap pastikan Ya bahwa ekspektasi Tuhan itu tetap sama Lakukan untuk Tuhan Lakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan Amin saudara Bagianmu Lakukan saja Dengan tekun Lakukan saja Dengan setia Ada Tuhan di dalamnya Dan saudara yang kedua Tuhan memberikan hikmat Dan kesanggupan Dan saudara Berani untuk mencoba Sesuatu yang baru Tidak cukup hanya Berdiam diri saudara Iman tanpa perbuatan Adalah sesuatu yang sia-sia Tuhan berikan hikmat Tuhan berikan kesanggupan Melangkahlah Lakukan sesuatu Di dalam pimpinan Tuhan Amin saudara Tuhan itu beri kesanggupan Ya ada kalanya Ya ada kalanya Di dalam suatu situasi Yang terjepit Ada kalanya Dalam suatu situasi Yang menekan Ya Tuhan izinkan itu Untuk apa Muncul ide-ide Muncul hal-hal yang Di luar pikiran kita Sehingga kita bisa Mengerjakannya Saudara Satu kali Ya sebelum kami Full time memberi diri Sepenuh waktu Untuk melayani Tuhan Ya Tuhan percayakan Kepada kami Untuk mengerjakan Satu usaha Ya satu kali Saudara Barang-barang yang kami Pasarkan Yaitu di pasaran itu Menjadi Barang-barang yang Sudah menjadi Barang-barang yang Biasa Padahal sebelumnya itu Sesuatu yang menghasilkan Luar biasa Tapi satu kali Tuhan izinkan Ya kami ini Kalah bersaing di pasaran Dengan barang-barang Yang apa Tuhan Percayakan pada kami Hari itu Nah hari itu Kami itu bergumul Luar biasa Kami bergumul Tuhan Ini harus diapakan Barang sebanyak ini Numpuk di rumah Semua Tidak bisa keluar Kalaupun keluar Harganya pasti akan Jatuh semuanya Kami akan mengalami Kerugian yang besar Sekali Tuhan ini bagaimana Kami bergumul Berdua sepakat Saudara Saudara Sepakatlah Dengan suamimu Sepakatlah Dengan istrimu Bawa kepada Tuhan Apa yang kau adapi Apa yang kau alami Firman Tuhan katakan Ketika sepakat Dua-tiga orang Bergumul dalam namaku Tuhan hadir Ada kuasa Tuhan yang bekerja Mungkin kau sepakat Dengan orang tuamu Mengingat sepakat Dengan partner Berdoa Minta kasih Kauhnya Tuhan Dan hari itu Kami bergumul Kami berdoa Satu kali Tuhan itu Kasihkan Tuhan kasih hikmat Yang luar biasa Dengan barang Yang sama Dengan barang Yang biasa Kami jual Di pasaran Tapi hari itu Tuhan kasih hikmat Kami harus berani Mencoba Dengan melangkah Ya kami buat Packaging yang baru Dengan barang Yang sama Saudara Dengan packaging yang baru Yang cantik Dikemas Sedemikian rupa Nah sampai akhirnya Kami Pasarkan lagi Dengan barang yang sama Tapi dalam bentuk Dan rupa yang berbeda Saudara Ketika melibatkan Tuhan Ada hikmat Yang Tuhan kasih Dan kami berani Melangkah Tuhan bekerja Dan dari apa yang dikerjakan itu Tuhan campur tangan Di dalamnya Saudara Dari yang sebelumnya Sudah gak bisa keluar Numpuk semua di gudang Tapi hari itu Kami justru harus Mencari terus Membeli terus Barang-barang Yang harus kami Packing baru Dan kami keluarkan Ke pasaran Dan terus Tuhan bawa naik Bawa naik Bawa naik Dan Tuhan terus Perbesar kapasitas kami Dimulai dari apa Dengan apa yang ada Hari itu Dan di dalam Situasi yang terjebit Seperti apapun Jangan putus asa Jangan salah langkah Ada jalan keluar Di dalam Tuhan Saudara Sepakat Libatkan Tuhan Ya Dengan hal yang sama Ada satu celah Tuhan bisa kerjakan Dengan hal yang sama Kalaupun Harus mencoba Sesuatu yang baru Kalau memang itu Pimpinan Tuhan Kerjakan Kalau benar-benar itu Yang dari Tuhan Tuhan akan Bekerja di dalamnya Amin Saudara Nah Kita belajar Mengerjakan sesuatu Ya dengan Sungguh-sungguh Ya melibatkan Tuhan Kerjakan Dengan motivasi Aku mau mengerjakan Untuk Tuhan Itu akan menjadi Bintang kuat Di dalam Perjalanan kita Ya kemudian Saudara Yang selanjutnya Ya jangan Biarkan Kebiasaan Menunda Itu ada Di dalam diri kita Ya sepertinya Sepele Ya menunda Wah nanti dululah Sebentar ini Masih repot Ya atau mungkin Nanti dulu Satu jam lagi Atau mungkin Besok aja Atau mungkin Besoknya lagi Sampai Saudara Satu kali Terlewatkan Terlupakan Sehingga Tidak Ter Tidak Dikerjakan Dan tidak Tercapai target Yang harus menjadi Goal Di dalam Kita Nah Saudara Kebiasaan Menunda Ini akan Terimbas Sebanyak Di dalam Kehidupan Kita Nah Ketika ya Orang Suka Menunda Menunda Itu bukan Sesuatu yang langsung Besar Dimulai dari Hal-hal yang Kecil Seringkali Yang sepele Itu loh Saudara Ya kalau kita Tidak hati-hati Sesuatu yang kita Anggap Sepele Sesuatu yang kecil Kalau tidak hati-hati Terus Terus Itu akan Jadi sesuatu yang Biasa Kita lakukan Nah itu Bahaya Nah kita belajar Bersama-sama Siapun belajar Untuk Medisiplin diri Saudara Ya jangan biarkan Kita biasa untuk Menunda Ya kenapa Karena ketika Seseorang Biasa Mau nunda-nunda Ya dia akan Kehilangan Banyak hal Di dalam hidupnya Yang pertama Ya ada Empat hal ini Saudara Yang pertama Kebiasaan menunda Akan melewatkan Banyak peluang Ya akan Melewatkan Banyak peluang Ya sebetulnya Peluang dan Kesempatan itu Sudah ada Di depan mata Tetapi karena Menunda Ya peluang itu Bisa merubah Semuanya Ya harusnya Mungkin hari itu Enggak akan Mengalami sebuah Promosi Tetapi karena Nanti dulu Atau karena Mungkin hari itu Enggak akan Bertemu dengan Parter bisnismu Barangmu akan Terjual Tetapi nanti dulu Jangan dibuat dulu Akhirnya apa Tidak bisa Direalisasikan Terbuang Begitu saja Saudara Ya banyak peluang Bisa Terbuang Kenapa Karena menunda Ya kemudian Yang kedua Saudara Menunda itu Merusak Nama baik Seseorang Kok bisa Ya kok bisa Menunda itu Merusak Nama baik Ya firman Tuhan katakan Nama baik Lebih berharga Daripada Kekayaan besar Dikasih orang Lebih baik Daripada Perak Dan emas Nah contohnya Ya kenapa Menunda Merusak Nama baik Misalnya nih Kita janji Ya kita janji Buat sesuatu Mungkin Tarjet kita Hari ini Ternyata Tidak terselesaikan Mungkin ada Banyak hal Nah alangkah Lebih baik kita Beritahu ke klien kita Maafnya Hari ini Belum bisa Terselesaikan Beri saya Waktu Tapi beda Ketika kita janji Hari ini Bisa terselesaikan Tidak terselesaikan Kita diam saja Berlarut 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 Ya atau mungkin Ya tidak hanya kita bisa Menyelesaikan sesuatu Ya tapi mungkin Saudara Ya Engkau harus bertanggung jawab Akan satu hal Tapi ketika Engkau belum bisa Menyelesaikan Beritahu Ada baiknya Jangan berdiam diri Supaya apa Orang tidak beranggapan Orang ini Engkau bertanggung jawab Orang ini Engkau bertanggung jawab Menunda-nunda Sukanya Nah saudara Ya ketika Orang suka Menunda-nunda Atau dia suka PHP ini Ya membeli harapan Falsu Saudara kalau di PHP Enak enggak Engkau enak ya Rasanya Aduh kok gitu sih Nah sama sebaliknya Jangan Kita mempahami Orang lain Dengan apa Dengan tanggung jawab Yang ada pada diri kita Ya kenapa Saudara Ya kalau kita Menawarkan sesuatu Ada peluang Tapi orang tahu Orang udah dicap Wah jangan kerja Sama orang ini Ini telat ini Targetnya Masih telat Atau jangan sama orang ini Engkau pas Yang kita minta Engkau Engkau sama seperti Yang kita minta Yang dia berikan Kita akan Hilang banyak peluang Orang tidak akan Percaya kepada kita Benar saudara Nah dimulai dari apa Sebuah kepercayaan Tidak menunda-nunda Nah ketika kita Setiap belajar Bertanggung jawab Tuhan akan mempercayai Kita saudara Nah kebiasaan menunda Akan membuat Seseorang itu Banyak kehilangan Waktu yang berharga Saudara hari-hari ini Rasakan gak Hari ini minggu Ya gak terasa Besok minggu depan Sudah minggu lagi Dalam Satu hari dua hari Itu rasanya cepat sekali Waktu itu berjalan Cepat sekali gak terasa Ya mungkin usia kita Juga semakin bertambah Ya pekerjaan kita Terus berjalan Nah Kebiasaan menunda-nunda Membuat apa Waktu itu terus berjalan Yang seharusnya Kita menghasilkan sesuatu Seiring bertambahnya waktu Ada sesuatu yang bertambah Di dalam apa yang kita kerjakan Tapi karena menunda Tidak ada penambahan Waktu kita terus bertambah Usia kita terus bertambah Tetapi yang kita hasilkan Tidak terus bertambah Saudara Kalau berbicara tentang apa Yang kita hasilkan Tidak hanya berbicara Soal pekerjaan Saudara Tapi di dalam pelayanan Di dalam studi Dalam banyak hal yang Tuhan percayakan Belajar Ya kita sama-sama belajar Saudara Supaya apa Tidak kehilangan Banyak waktu yang berharga Selain itu yang terakhir Saudara Menunda-nunda Kebiasaan menunda-nunda Akan berpengaruh Kepada kesehatan Seseorang Kenapa bisa Orang yang menunda-nunda Tentunya pekerjaannya Akan bertumpu Biar saudara Ketika bertumpu Seseorang itu bisa Sepanang Ya dia bisa Stres Aduh gimana ini Harus diselesaikan Gimana ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Yang bisa membuat Apa seseorang itu Menjadi stres Dan tidak Mungkin bisa menjadi Sakit Kenapa kan harus Lembur-lembur Mengerjakannya Nah kita belajar Saudara Jadi bisa Dia orang yang luar Biar dia Ekselen Mengerjakan Apa yang Tuhan Percayakan Kepadanya Tepat Seperti yang Tuhan Mau Tepat Seperti yang Tuhan Minta Sama dalam hidupmu Saudara Tuhan Mau Untuk kita Mengerjakan Tepat Seperti apa yang Tuhan Mau Tuhan Minta Saudara Tuhan Mau Apa yang Tuhan Percayakan Dalam hidupmu Hari ini Beri ruang Beri ruang Beri tempat Buat Tuhan Yang banyak ikannya Sudah biasa Dia lakukan Dan selalu Menghasilkan Tapi satu kali peristiwa Malam hari itu Dia menebarkan jala Dia tidak mendapatkan Apa-apa Dia tebarkan jala lagi Dia tidak dapatkan Apa-apa Artinya apa Gagal semua usahanya Gagal semuanya Dia capek Dia letih Tidak dapatkan Apa-apa Dan pagi hari Ya ketika dia mulai Mengemasi jala-jalannya Ya dia mulai Kemasi Dia Mau pulang Saudara Ini yang luar biasa Yesus datang Menghampiri Petrus Ya Yesus datang Yesus naik Ke atas Peraunya Petrus Dan Yesus ngomong Bertolaklah Sedikit ke dalam Artinya apa Yuk Peraunya ini Dorong sedikit ke dalam Dorong sedikit Tujuhnya untuk apa Yesus ada di dalam Peraunya Yesus di atas Perau Petrus Yesus mengajar Orang banyak Yang ada di pinggir Pantai tersebut Ini yang luar biasa Saudara Perau Petrus Itu perau biasa Ya Perau biasa Tapi Petrus beri ruang Untuk Yesus ada Di dalam Peraunya Menjadi Perau Yang bukan Perau biasa Menjadi Perau Yang mendatangkan Mujisat besar Kenapa Karena ketika Yesus ada di Peraunya Dia mengajar Orang banyak Banyak orang Menjadi percaya Kepada Ini yang pertama Kemudian yang kedua Saudara Ketika Petrus Sudah memberikan Tempat Buat Yesus Dan di saat Yang mustahil Bagi orang Menangkap Ikan di siang Polong Yesus katakan Tolakkan Seberang Lebih lagi Untuk apa Tebarkan Jalamu Lakukan Petrus Lakukan Saudara Ketika Petrus Lakukan Ini terjadi Satu mujisat Kenapa Mujisat Bukan Di waktu Yang biasanya Dia bisa Menangkap Ikan Yang biasanya Dia menangkap Ikan Dia ahli Dia tahu Nihil Terbiasanya Karena ada Yesus Di dalam Peraunya Terjadi Mujisat Yang besar Amen Ada Yesus Di dalamnya Terjadi Mujisat Besar Hari itu Tangkapannya Sangat Banyak Luar biasa Kita belajar Saudara Beri ruang Untuk Tuhan Bekerja Di dalam Keluarga Beri ruang Beri tempat Buat Yesus Bekerja Di dalam Pekerjaan Beri ruang Buat Yesus Bekerja Di dalam Pelayanan Di area Apapun Kehidupan Perahunya Perahu Biasa Mungkin Hari ini Bagi Pekerjaannya Pekerjaan Yang biasa Rutin Kau kerjakan Rutin Tapi Satu Ketika Ada Yesus Di dalamnya Maka Tuhan Itu Bekerja Dengan Luar biasa Sama Seperti Bisah Dia membuat Tabut Perjanjian Tabut Perjanjian Ini pada Waktu itu Di mana Tabut Perjanjian Ada Disitu Kehadiran Tuhan Dinyatakan Disitu Kuasa Mujisa Tuhan Dikerjakan Bima Bima Tuhan Menjelaskan Jika Tabut Tuhan Ada Di rumah Obat Edom Maka Seisi Rumah Obat Edom Sekelilingnya Itu Mengalami Berkat Yang Daripada Tuhan Artinya Apa Ketika Kita Memberikan Tempat Buat Yesus Ada Di Dalamnya Ambil Bagian Di Dalamnya Maka Sesuatu Yang Besar Di Luar Ekspektasi Kita Di Luar Pikiran Kita Itu Akan Terjadi Amin Saudara Beri ruang Buat Bekerja Hari ini Tidak Cukup Apa Yang Ada Padamu Untuk Dinikmati Artinya Seperti Ini Tuhan Punya Maksud Besar Di Dalam Hidup Ketika Tuhan Minta Besar Membuat Tabut Perjanjian Besar Membuat Tabutnya Untuk Umat Israel Yang Banyak Yang Besar Sama Melalui Kehidupan Melalui Pekerjaan Melalui Pelayanan Melalui Apa Yang Kau Hasil Karya Hasil Karyamu Disitu Tuhan Mau Melalui Itu Tuhan Bekerja Di Dalamnya Dan Banyak Orang Akan Menjadi Menikmati Berkat Yang Tuhan Alami Dalam Hidup Amin Saudara Tempat Dimana Engkau Bekerja Jadikan Itu Menjadi Tempat Kesukaan Dimana Tuhan Ada Di Dalamnya Sehingga Akan Menari Banyak Orang Datang Kepada Tuhan Yang Tidak Harus Saudara Semua Pelayanan Tidak Harus Dimimbar Semua Pelayanan Tidak Harus Berdiri Dimimbar Tapi Dimanapun Kau Berada Itulah Mimbarmu Yang Terbuka Amin Dimanapun Dimanapun Tuhan Tempatkan Kau Berada Situlah Firman Tuhan Yang Terbuka Untuk Sekeliling Melalui Perkataan Melalui Hikmat Yang Tuhan Taruh Di Dalam Kau Akan Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Untuk Orang Orang Yang Ada Dekat Amin Saudara Yuk Pastikan Bersama Sama Bahwa Apa Yang Tuhan Percayakan Kepadamu Hari Ini Tidak Stop Sampai Di Dirimu Sendiri Tapi Tuhan Mau Itu Buka Untuk Orang Lain Juga Mengalami Tuhan Melalui Apa Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Kalau Hari Ini Kau Mengalami Perkumul Yang Berat Gimana Mana Mungkin Aku Melayani Tuhan Mana Mungkin Aku Menalah Orang Lain Aku Sendiri Mengalami Kesulitan Aku Sendiri Bergumul Luar Biasa Saudara Petrus Bergumul Luar Biasa Untuk Dirinya Pagi Itu Dia Capek Dia Kesel Semalaman Tidur Percayakan Tidak Menghasilkan Tapi Dia Tidak Berpikir Untuk Dirinya Sendiri Ketika Tuhan Butuh Peraunya Diberikan Peraunya Maka Jadilah Mujisat Yang Besar Amin Saudara Yuk Kita Sama Sama Beri Ruang Buat Tuhan Bekerja Beri Ruang Buat Hidupmu Itu Memancarkan Kemuliaan Tuhan Melayakan Kepercayakan Dalam Hidup Yuk Kita Berdiri Bersama Sama Mari Kita Sembatan Bersama Sama Ya Tuhan Bersama Bersama